Situasi Laut Merah kian memanas di tengah bersatunya pasukan Amerika Serikat dan Inggris di kawasan tersebut. Dilaporkan, Inggris akan meningkatkan sistem rudal pertahanan kapal perang di Laut Merah. Hal ini menyusul pejuang Hezbollah dan Korps Garda Revolusi Islam Iran tiba di Yemen untuk membantu Houthi. Pengumuman ini disampaikan Kementerian Pertahanan Inggris dalam merilisnya pada minggu 21 Januari. Inggris akan menggunakan 405 juta pound atau sekitar 514 juta dolar memborong sistem rudal udara Sea Viper. Sistem pertahanan udara Sea Viper yang saat ini digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris dilengkapi hulu ledak dan perangkat lunak baru yang memungkinkannya melawan ancaman rudal balistik. Sistem rudal baru ini ditambah guna meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Kerajaan dalam melancarkan serangan balasan ke kelompok Houthi. Sebelumnya diberitakan Komandan IRG Ceyran dan kelompok Hiswullah Lebanon berada di Yemen sembari membawa senjata canggihnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!